PAS PADAI USD YEN PAS PADAI USD YEN sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD YEN terlihat masih berada dalam kondisi bulis dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area resistan. Jika, pergerakan USD YEN bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 114,20 sampai 113,92 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bulis yang valid dengan memperhatikan juga inkator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 115,37. Sebaliknya, waspadai jika harga USD YEN terus bergerak ke bawah dan menembus level 113,92 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113,48 Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Januari tahun 2022 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 08-1-212-983-101 Sekali lagi, 08-1-212-983-101 Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari silakan subscribe ke channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.